Yuk kembali lagi sama kita, gue cukup excited kali ini karena seriesnya bagus lagi Karena gue tiap nonton seriesnya si Do, pasti si Manuel yang suruh gue Tapi terbalikan kalo gue lagi suruh dia nonton yang jelek, dia gak mau, dia gitu jarang Lagi ngerusak, lebih ngerusak, buat emang breksek orang-orang yang suka komen Bang, bahasnya gede-gelek aja, tapi lu kira enak apa nonton yang jelek-gelek gitu Lu kira gue pas nonton gak, ah kok ini? Tapi alfa, alfa Nanti kita coba ngobrolin Lost Man Melati Waktu maghrib juga kan, waktu maghrib juga Tapi ini dia hubungi agen gue, sebuah karya adaptasi juga ya, kata lu ya dari series luar Karena memang di Indonesia kan tidak ada agen-agen kayak gini Di India juga udah dibuat juga, di Perancis juga ada Karena menurut gue ini salah satu series yang buat gue simple Ngingetin gue pada kayak konsep sitkom-sitkom jaman dulu ya, yang cuma ada di satu lokasi doang Tapi deep gitu, menurut gue ceritanya Dan episodic Serunya di episode ini Dan menurut gue dari episode satu, dia udah langsung panas gitu mesinnya itu Iya betul Kaga kayak moving gitu Ini cukup Ngedirect ini adalah Teddy Suriat Maja Kalau kita klik namanya Teddy Suriat Maja Apa ya anjing guru lesnya lo Tapi ini yang gue suka dari series ini Lo kasih premisinya dulu setan Premisinya adalah, ya sesuai sama namanya hubungi agen gue Jadi ini adalah agensi Talent Talent Jadi manajemen, bukan manajemen sih, gue bilangnya agensi talent Jadi ketika ada orang, misalkan ada PH mau bikin film Si agensi ini yang menyediakan talent-talentnya Atau mau bikin iklan yang menyediakan talent-talentnya Dan disini bener-bener pake nama-nama asli ya Kayak Adeluna Maya, ada Soleh Solehun Panji Ada Nidia Kandau Ada Zara Ada Tarabastro Ada Adipati Dolken Semua pake nama asli Bener-bener nama aslinya Yang gue suka dari sini adalah Karena produksinya terkesan simple Simple Banget Tapi gue tetep kebawa gitu Untuk nikmatin series ini Tanpa harus ada embel-embel kayak E plus Kan yang luarannya grand Betul Dengan center nyala tapi lampu nyala Dengan interior-interiornya juga Yang lampunya bocor juga Gitu-gitu tapi Ceritanya kurang gitu Walaupun udah didramatisir Tapi menurut gue tetep kurang Dan ini udah didramatisir Aktor-aktornya juga memang mahal juga sih Tapi emang aktornya juga aktor gila sih Gak ada aktor pendatang barunya Maksud gue Kalaupun ada aktor lu Walaupun dia pendatang baru Tapi portfolio nya udah cukup lumayan banyak Menurut gue Dibanding sama E plus Livi Renata Lu taro di situ Iya betul-betul Memang kita juga goblok juga sih Nga apple to apple bandingin Bener Kalo ngomongin E plus ya Sorry 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 Mungkin kita bisa bandingin sama kayak Serius-serius yang kayak gajah Induk gajah Induk gajah Dan serunya itu adalah Kalo misalkan BC yang kemarin kan episodik Tapi Ceritanya tidak ada talinya Gue jujur Gue apresiasi lu di episode terakhir ya Karena gue nangis ya Oh iya Pas bapaknya bilang Itu ngedital lama banget itu tuh Pas bapaknya bilang Ini buat kalian Terus papa buat apa cari uang tambahan? Ya untuk nepati janji papa ke kalian Gue sebagai bapak ya Oh iya langsung nangis Ngerasain gitu hal itu Ya kan dia belum jadi bapak ya Tapi juga kan gak ada bapaknya juga Ngerasainnya Enggak, sentimental ya kan Enggak, 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 kyknya Enggak, 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 enggak Ngerasainnya Nah udah gua gak ngerti kan Ada Bang Acos dulu kan Bang Acos udah begini begini Kenapa bang? Karena dia gak kena gitu Gue gak beres apa apapapap Menikmati kasih bapak tuh gak ada Begirian Tapi anyway balik lagi Itu tadi gue bilang episode itu Kalo gak saking GBS ya itu episode yang Tapi Ngerasainya Ya karna lebih ke Antologi ya Kalo itu ya Nah nah ini, jadi dia episodic mikrofon mati tapi balik lagi kalau tadi kita ngomong episodic tadi mikrofonnya mati jadi mesti di cut dulu tapi kita masih episodic sih mas, kita jangan read story dulu mas balik lagi, tadi kita ngomong episodic ya kalau misalkan kita bahas si BCI kemaren yang gue buat itu seriesnya itu kan dia gak ada benang merahnya ini tuh ada benang merahnya jadi di episode 1 ini ceritanya si Surya nya meninggal lalu yang keduanya walaupun episodic juga ada konflik dan masa selesaikan di situ, tapi ada konflik utamanya konflik utamanya apa sih? konflik utamanya adalah asa plus ditinggal sama Surya jadi konfliknya bakal kayak gimana setelah ditinggal sama dia asa plus tanpa Surya gimana, sedangkan asa itu kan A nya berubah apa, S itu Surya nah itu jadi pemasalahannya adalah di situ konflik benang merah yang paling utama itu yang menurut gue menarik disini selain kita bisa nonton per episode ini kita ngerti kita juga punya masalah utama yang kita tunggu-tunggu siapa episode nya gitu dan selalu kedatangan artis-artis ya kita jadi penasaran ketika episode berikutnya siapa ya karena kan ekspektasinya ada di frame-frame itu kan karena episode 1 ada Luna Maya episode 2 ada Soley dan Panjik episode 3 itu ada Biyo Wan episode 4 ada Zara sama lupa gue nama cuaunya siapa yang main di ini autobiography juga ada di autobiography kalo gak salah jadi penjahat lalu ada Tarabastro terakhir ada Adipati Dolken itu yang menurut gue bikin seru juga sih disini ya jadi yang kayak gini tuh juga gue bisa menikmati gitu rasa-rasa kita kerja di dunia kreatif ya karena kita juga kerja di situ jadi berasa banget coy kerjaan gak kelar-kelar gitu abis beres satu akhirnya kelarin juga tadi ada lagi terus berasa banget ngurusin cash flow juga ya perusahaan segede-gede nya belum tentu duitnya banyak banyak yang kayak gini nih masti они oke kemaren lo janji gak tau gue hahaha lumayan lumayan gue bilang mampus aldo peluru gue mampus bisa gue bahas kapan aja hahaha haha jadi gitu sih gue gak tau ya kalo udah lo udah bekerja atau punya perusahaan sendiri pasti jadi relay rilet rilet gitu, apalagi perusahaan kecil ya ee, kayak perusahaan kecil apalagi kaya lu bangkrut ya iya kalo lu kan tas kawe celana dia aja lives, bukan lipes gitu maksud gua ee, lu ngarut apa gitu maksud gua anjing celana lives anjing lipes anjing namanya mau ngoblok aja lucu tapi kan lu ga sedias aja gua gitu sih jadi lu ngerasain semuanya ngeliat perusahaan lu growth tapi memang cash flow nya ada yang berantakan segala macem gitu ya jadi berasa banget lah setiap konfliknya tuh gua relate gitu sama setiap orang yang disana gitu ya khususnya dari resepsionis yang suka masukin diri dia sendiri kirim portfolio kamu penaga aku mau jadi pemain film mas tapi disini orang-orang ga ada yang percaya kalo aku bisa acting jadi masuk gua ya kan jadi banyak gitu itu terjadi di dunia kreatif sampe detik ini dan komedinya disini menurut gua seperti biasa ya, komedi yang baik adalah komedi yang situasional betul ga cuman tentuknya tentukan aja story don't tell ya story don't tell kayak panci yang tangannya jadinya cuma 3 2 tangan gua berapa iya ga bisa salah salah jadi emang emang ya menurut gua sih komedinya terlihat apa natural ya betul setuju gua kayak ada di induk gajah tuh si di lolo di ki si di ki itu kan si intinya yang buat gua jadi komedinya disini sama tipis-tipis tapi asik iya iya betul betul dibanding film-film yang lu udah tau dari awal komedi nah biasa ekspektasi kita tuh ketinggian ya gitu komedinya diturutokan doang capek gitu situasinya satu dua kata lucu gitu-gitu kan kalau jadi situasinya tuh asik gitu gua buat di ketawain gitu kan itu juga pemeran Yudhis gua lupa namanya siapa pastinya kayaknya sama Yudhis juga kayak apa ga ya gua lupa tapi emang itu jago banget deh menurut gua ngebawa suasana terbukti itu semenjak dia kasih kodok ke Dono dan Indro ya dulu ya kan itu udah bagus banget dulu tuh gua inget banget dia udah bener om 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 liat nih gitu dibuka ada kodok masih kodok dirantang udah oke ya udah oke ya sampe jadi polisinya cari cara hadian udah bagus berbalas kejap kemarin ya sama direktornya anyway sama ya sama ya emang bagus sih actingnya gua suka sih ini bagus sih light banget ya semuanya merani nama sendiri-sendiri juga jadi buat gua emang ini series yang enteng lu bisa tonton tanpa harus lu fokus banget bener karena bisa lu nikmatin setiap konfliknya mungkin lu juga bakal suka sama beberapa karakter tersendirinya juga banyak tahun konflik KKAP gitu, semuanya tuh punya bold konfliknya masing-masing menurut gue seru banget mel dengan emosinya yang luar biasa gitu ya di presentasikan dengan sangat baik buat gue semuanya, gue juga suka sih, luar biasa sekali menurut gue kalo ngomongin si hubungin agen gue, gue sebenernya cukup skeptis ya di awal-awal ya iya 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 ternyata gue cukup willing untuk lanjut ke episode-nya, nonton movie kan episode satu, nonton hubungin agen gue, sempat satu-satunya, lanjut lagi iya iya bagus, lanjut lagi, bagus, bagus ini bagus, menurut gue enteng banget gitu, ini series yang menurut gue, gue cari-cari gitu, karena ga perlu mikir lagi ya karena kan kayak saya bilang, orang tuh udah kerja, capek, tiba-tiba nonton lu mesti mikir juga kan, males sih apalagi kalo kerja nonton ini kan berasa kayak nontonin kerjaan orang, capek hidup lu gitu, enak kalo kerja udah capek nonton movie, ya, pake movie lu, pindah rumah, pindah bini, itu masih, wah, pindah apa? pindah TV, pindah TV, pindah TV-nya kecil lah, oh iya 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 iya, yah menurut gue ini kayak, ini sebenernya belum abis series-nya, masih episode 6 sekarang karena di C plus, tipenya 1-1 interpreted dan, gua kasih skor kayaknya lebih tinggi ya main ya, mungkin 8 sepengah mungkin ya, sebenernya udah stop sanctuary yaa, segituan sih, yaa beberapa hal cukup predictable ya, ya beberapa hal ya kayak Suria Mau meninggal tuh udah keliatan banget dari masa-masa perpisahan itu だから Lydia Kandau membuat statementnya cukup buat, Udah lu lu tujuh hari doang lebih banget lu, nah menurut gue udah tahu dia bakal mati, gitu gitu ditunggu mobilnya bukan di lobi tapi di pinggir trotoar juga menurut gua udah kelihatan dia bakal mati either ketamrak atau ngerampe dan ternyata beneran mati ini syutingnya lagi pandemi ini kita maklumin aja lah hebatlah tetep muncul gua syuting ketika pandemi dan hasilnya masih oke tuh bener bagus ini settingannya juga bagus ya tempatnya iya berasa banget ya kaca-kaca agency itu satu kesulitan syuting di kaca adalah refleksi refleksi di kaca disikan semua hebat syutingannya ini mereka rantur koridor-koridor kecil gitu ya respect buat diopi-dopi langsungnya Mbak Ferran namanya di asal ga di** sama m***** kata lu ya ini buang ya chanj ini buang ya anjj jadi kata manual iya jadok m***** nggak ada ga ada tadi kata lu cerita buken itu film lain cuman aktornya sama tolong film lainnya apa yang aku pengen tau ada lah yang lain yaudah guys itu aja untuk hubungi agen gue menurut gue must watch buat lu pada yang mungkin udah kerja dan udah capek kayak Manolo bilang capek ke rumah pengen dapet hiburan menurut gue setelah BCA selesai udah gak ada hiburan lagi ini menurut gue bisa jadi hiburan baru tapi anyway kita akan bikin sesuatu yang kayak gitu yoi cuman itu nanti di uploadnya di channel client kita sama channel TLM ya gak disini ya karena kalo disini nanti merusak citra kita karena kalo di jelek-jelekin langsung di channel kita kan gak enak orang kita kan kritikus ya itu aja gue takut iya kita kan udah 8 kali jadi kurator langsung gue jadi juri jadi kurator kurator kita kan myokarbu tapi ya siap-siap aja lah kita akan bikin satu buah dokumenter yang ya ya tapi pasti gak ada adegan tembak-menembak ya ya pokoknya lu jangan berapa banyak lah pokoknya yaudahlah pokoknya kita bikin tapi doain aja semoga bagus ya well ya semoga karena ini penting sekali untuk industri game karena breksiknya dokumenter ini adalah kita udah di April ya tapi kita baru syuting bulan set Oktober karena bolak-balik ngurusin legal gue udah mulai lupa ceritanya gimana yang gue tulis ya itu sih urusan lu ya gue sih kan masih bisa ngurangin fee buat David bilang kita ini syutingnya perlu apa aja ceritanya yang mana ya ini ya ceritanya yang gimana ya gue udah lupa anjir kalau bayarannya gede loh guys hei jangan gila-gila gede dari akor pintu gajian itu gede banget itu buat nikah lumayan nambah-nambah karena kan tas KW kan udah pada getas ya hahaha mau dijual dimakan gak bisa ya kan getas anti game mau diserok itu cobot udah cobot emang itu gak bisa ya yaudah thank you lah untuk terimakasih semuanya nanti kita akan lanjut lagi dengan gue gak tau ya gue mungkin akan menemukan dan berusaha menemukan waktu yang tepat dengan menel untuk nonton film horror di Indonesia karena film horror lagi banyak-banyak ya bro di bioskop ya kan jadi semoga gue dapat kesempatan buat gue sama dia nge-matchin waktu ya karena kita berdua tuh lagi bener-bener sibuk banget ya parah banget ya bulan lalu tuh gue ke 3 kontinen 3 negara udah beda 3 kontinen gue dan dia lagi ribet banget urusan BTS-annya agak lain ya nanti ditunggu juga ya agak lain ya karena tuh film gue liat dari BTS-nya lucu sekali menurut gue lucu-lucu-lucu dan yang main juga udah pasti lucu karena udah ada podcast agak lain nih lucu-lucu intinya kalo ada Indra Jegil gue all in gue main gue all in bang Indra Jegil ada Jegil gue all in jadi bang Indra terus lah melucu ya karena gue pernah ngomong sama dia pas ketemu di kantor CTD oh iya gue bilang bang Indra setelah lu ngisi yang podcast dia sama Surya tuh yang ada bintang tamunya setelah bukan Mongol gue baru nonton udah lucu ini takpot iya takpot tang gak gitu loh bang so merendah dia padahal dia tau gak lucu emang sebelumnya ya itu aja ya sampai jumpa semuanya jangan lupa subscribe kita di channel ini dan follow kita di Underscore Movie dan kita berdua ada disini guys kalo mau tau kesaharian kita di pekerjaan kami yang berbeda ini penting banget kalo mau tau kesaharian kita kesaharian ini sorry gue jarang upload juga ya kita emang orangnya jarang show off kita kan gak suka kesenjangan sosial emang siapa yang suka ha? emang siapa yang suka ya itu lah karena gak suka ya terima kasih udah tau video ini ya salam 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 SCT ih anjing kata lu suka ha 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 salam SCT Sampai jumpa